Halo Assalamualaikum Selamat sore Bu Ibu semuanya Bu Ibu Jadi hari ini Mama Hajar itu Mau masak Nila nya Ini ada ikan nila Karena tadi itu Akihaji Telepon mau kesini Nah bingung Mama Hajar lauknya apa Kalau makan Ini masih hidup Jadi mau di Pinang Mau di Pinang Oh iya bun yaudah Singkat cerita Ini sudah dipotong-potong Sudah dibesret Ini harusnya itu Pakai lemon ya biar gak bau anjir Cuman gak ada Jadi ya sudah lah gak usah pakai apa Kalau dicuci bersih Sekarang mau digoreng dulu Baru nanti mau Ini Gak Tengah selamat menikmati dan ini ikan dan ini kepala ikan nah ini bumbu yang tadi di oseng sudah matang kita tambahin jangan tahu banyak segini aja lah cukupnya tuh nanti ini disini dikasih bumbu ya garam dan micin kasih micin garam ya udah jadi kalau pindang itu jangan banyak bumbu ya garam sama micin udah nanti ya ini mau dimasak pindang magicom ya ini kuah pindangnya sudah matang sudah mendidih kita tinggal tuangkan saja ya ini yang udah disusun tadi ada daun serihnya dan apa namanya salam kita tuangkan ini bakalan empuk banget ya bumbu karena ini kan di magicom kayak gitu mama jen gak punya presto jadi ini tuh akan empuk walaupun berapa menit gitu ya ini bakal empuk banget akhirnya gak usah banyak-banyak dulu biar cepet itu ngerpes ibu-ibu ya pokoknya ini mantap banget bumbunya sudah ceritanya ini membuat menduan ya ini terigu sama tadi ada sedikit tepung beras kayak gitu udah dicampurkan ini dan daun bawangnya sudah kasih air dan sedikit-sedikit menduan-menduan ala mama jad aja ya karena tadi ada tempe satu ya gak ada yang jualan tempe udah sore sih kebanyakan ini pun bekas goreng bumbu agak kuning gak masalah ya aku mau bikin lotek-lotek daun singkong kayak gitu dan aku di itu duluan ya di apa namanya dipotongin duluan pokoknya nanti ibu-ibu coba bisa lihat hasilnya ya enak daun singkongnya ini gak itu ya gak pahit oke jadi udah biasa di taruh nah sekian gini aja dan aku juga campurkan sama kacang ya campurin aja bun enak ya tadi ada sedikit kacang tuh jadi nanti kacangnya mateng daunnya goreng tempe ya nih kasih minyak aja ya makasih pecel lele ini ya tadinya aku mau membang sama ini tapi aku mau ambil sedikit aja gak banyak ya ini karena tadi airnya udah dipanasin jadi kita tuang oke ya bun jadi ini masakan dadakannya udah siap tidak banyak-banyak yang dibikin dan ini itu sambal kacang tadi nanti kalau sudah sebentar lagi dateng mau di dituangkan ini nih daun singkong sama daun kacangnya udah dicuci udah diperas ya jadi ini diperas hijau masih hijau kan bun dan ini adalah tempe menduannya tadi ya walaupun satu tempe menduannya bisa banyak ya ibu-ibu bisa lihat seperti yang ibu-ibu ketahui mama jadi itu punya ini yang baru ya baru ya baru kayak gitu dan ini bun bagus ya apa namanya plastiknya itu oke bukanya ini jadi bisa ini ada uangnya ya ini sebenarnya oh udah habis biji petayan ibu-ibu dan sekarang mau menyimpul oh ini yang tadi siang ini itu pinang tanyan nanti mau dicampurin ya ini tanyan tadi dikeluarin ini mau diangetin saja dan ini itu sambal jadi enggak kena lalat udah pada habis ini makan siang oke sekarang kita akan simpan ini kesini sambil nunggu yang lainnya biar enggak kena lalat atau apa kalau beli 3-4 juga boleh ya yang segi 4 bisa enggak ya oh yang ini mah enggak ya harus yang harus yang bulat ya dan ini itu pindangnya maaf ya ibu-ibu cemot ini udah emang cemot tuh ininya pindangnya lihatlah ibu-ibu sudah seperti itu dan mama jadi akan memasukkan ini pindang tanyan ya ini enak tuh tadi dari nece kita simpan saja disini sama kok ya tuh sama saja tuh ini baru seperti ini ini bakalan empuk banget bun kalau tanyan diginiin enak ya tuh udah empuk ini udah empuk cobain ya kuahnya enak banget ibu-ibu selamat pagi ibu-ibu ini paginya ya dan semalam itu mama jian enggak sempat videoin waktu Akyah Haji kesini ya karena memang datang itu sangat malam tujuannya berubah berobat tadi pagi dan cepat-cepat pergi jadi ya sudah enggak sempat videoin nah ini ibu-ibu mubah banget rasakan mama jian karena kan semalam itu udah pada malam jadi enggak makan banyak gitu makannya sedikit ini udah dihangetin sama mama jian tempe gorengnya dan ini itu karena semalam itu loteknya disimpan di kulkas jadi aman ya ibu-ibu jadi ya sudah lah ya namanya orang itu lagi sakit ya jadi enggak bisa makan enak itu udah mama jian tempatin dan ini itu adalah pinang-pinang yang mama jian buat semalam ini ibu-ibu udah kering kayak begini tinggal ngangetin itu udah enak ini enggak dihangetin ya tadi aja sih jadi ya sudah ini enak lagi makan anggur tuh liat ibu-ibu untung aja dia mau di bawah lagi makan buah jadi dia itu lagi baiknya padahal dia tuh kayaknya nangis begitu ya ini itu ibu-ibu enak banget yang namanya pinang kayak gini empuk tapi mama jian enggak empukin empuk lagi enggak ya jadi ya sudah enak banget enak banget ibu-ibu pinang dibikin kayak begini itu enggak bikin sambal tuh ini ibu-ibu ini lah tau apalah rupanya empukin tapi belum terlalu empuk juga sama cucuknya bisa dimakan ini mesti gelotropin lagi bentar lagi bang tuh nasi mama jian masak banyak nasi sore itu tapi ya itu tadi karena kan memertua gak lama makan enak banget ini kalau gak di sebentar lagi juga basi harus dimakan dihabisin bismillah jadi tulangnya itu empuk abang 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati